Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan harganya ini di bawah Rp500.000 kurang lebih di bawah Rp500.000 ya bisa kurang bisa lebih mungkin ya seperti ini sarungnya khusus warna putih hanya beda di songket-songketnya ini nanti kita bongkar semua dan bahannya ini bahan ya bahan apa ya rayon bahannya bahan rayon seperti ini sarungnya kita nanti akan unboxing satu-satu tapi sebelum itu kita ngaji dulu ya Bersa ya mana kitab tadi Bersa aduh kitabnya oh ini bismillahirrahmanirrahim setelah kita menjelaskan Nabi Adam kita lanjut kepada Nabi Nuh sumbaina Nuhan syaihul mursalin sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah syaihul mursalin paling tuanya Nabi karena Nabi Nuh itu dijelaskan umurnya itu 950 tahun umurnya Nabi Nuh yang mana dia telah membawa memikul urusan agamanya mahtamala lam yakul illa kalimatan dia tidak mengatakan kecuali satu kalimat wahidatan kecuali yakni Nabi Nuh ini dimamikul sebuah urusan agama dari Allah SWT yakni sebagai utusan sebagai Nabi dan dia tidak mengucapkan suatu kalimat yang seharusnya kalimat ini tidak diucapkan ya ini Nabi Nuh ini kan bertanya kenapa anaknya kok juga di kanan itu juga di apa namanya di azab oleh Allah kena bencana kena tenggelam juga di dalam lautan karena banjir itu Nabi Nuh berdiri ya Allah kenapa anak saya juga kena kena ancaman kena azab ucapan ini kan seharusnya tidak boleh diucapkan oleh seorang Nabi bahasanya ya tidak boleh tidak seharusnya tidak diucapkan akhirnya setelah mengucapkan itu Allah mengatakan Jangan kau bertanya sesuatu yang mana kamu itu tidak paham kata Allah ini sesungguhnya aku memberi ma'idah memberi ma'idah kepada kamu anda kunah agar kamu itu bukan termasuk dari golangan-gorangan orang-orang bodoh hatta ruwiyah fi ba'dil ahmar sampai di diwayarkan dalam sebagian cerita cerita annahu lam yarfak roksahu ila sesama ihayaan minallah setelah Allah mengatakan seperti itu kepada Nabi Nuh kenapa kamu jangan bertanya tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu Nuh katanya saya memberi ma'idah kepada kamu apakah kamu ingin jadi orang-orang bodoh bahasanya seperti itu setelah mendengar itu diceritakan di dalam banyak cerita bahwa setelah itu Nabi Nuh tidak lam yarfak roksahu ila sesama dia ketika berdoa tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit khayaan minallah karena dia malu telah diingatkan oleh Allah malu Arbainah sanatan selama 40 tahun intaha nah ini menjelaskan ini seorang Nabi kalau sudah pilihan ya berbuat salah tobatnya itu lama Nabi Nuh sampai 100 tahun menangis kepada Allah menangis kepada Allah Nabi Adam Nabi Nuh ini disini diceritakan 40 tahun setelah padahal ya hanya mengatakan kenapa anak saya juga disiksa yang seharusnya tidak di ucapkan oleh ini ada dalam di dalam sejarah apa di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan kisah-kisah Nabi Nuh ini ketika itu Allah mengatakan anak kamu itu bukan anakmu apa Nuh apa kan Ani itu bukan anakmu Nuh gitu kan dijelaskan dalam Al-Quran baik Mirsa ya itu saja sebagai Mokotima sekarang kita akan unboxing sarung namanya sarung kecubung SPP ya SPP nama lengkap panjang daripada SPP adalah S songket P nya itu pancingan P yang ketiga yang kedua polos songket pancingan polos seperti ini bahannya kainnya mantap ya dan ini kalau dibanding-bandingkan dengan sarung yang lain ini kalau saya sering bilang bahwa kecubung ini saingannya BHS atau kakak adik dengan BHS yang membuat juga kakak adik yang BHS produksinya kecubung ini adalah sama saudara apa ada hubungan darah dengan BHS dan kualitasnya agak sama dengan BHS ini kalau di BHS ini sama dengan BHS klasik klasik yang tipenya itu tipe SKT SKT itu kalau BHS SKT itu mainnya kan 600an kalau BHS SKT SKT klasik SKT kalau ini kecubung SPP ini ini bahannya sama rayon dan harganya di bawah 500an ada selisihnya lebih murah ini dibandingkan BHS kalau kualitas menurut saya sama-sama bagus kainnya juga rapat kita ukur ya ini ukurannya 107 lebarnya dan panjangnya berapa kita ukur ini bagus songketnya misalnya warna putih wah ini panjangnya panjang ini 128 ya 128 dan lebar ini 107 mantap saya mantap BHS ini kecubung ini ini lagi sama warna putih semua tapi hanya beda di songket ya ada banyak tapi karena perwakilan ini nggak saya buka semua ya perwakilan saja maksudnya perwakilan itu warnanya sama ambil yang sama saja perwakilan berarti ini ini sama ini ini songketnya ini warna dasar hitam kemudian songketnya ini songket biru ya biru songketnya songket biru nah ini songketnya songket biru sama SPP semua ini kita ukur apakah sama dengan sebelumnya karena belum tentu sama kalau ukuran sarung itu belum tentu sama memang warna warna apa kalau ukuran standar segini gitu ini 110 ya 110 lebar lagi lebih lebar dari sebelumnya tadi 107 untuk panjangnya tadi 128 ini 125 ya 125 standarnya sarung kalau model seperti ini adalah 125 kalau bahan-bahan rayon kemudian intinya kalau bahan-bahan rayon itu sama kartun itu rata-rata 125 kalau sudah ada sutra mistres itu biasanya beda sudah sutra mistres itu apa dari segi panjangnya lebih pendek kalau sutra mistres ada sutranya ada mistres kita lanjut kita lanjut sama ya intinya sama warna dasar hitam kombinasi nyatok ya hanya di songketnya itu beda-beda ya beda-beda di sini seperti ini nah ini kejubung nah ini ya mantap ya buruan-buruan di check out di check out ya mantap-mantap ya nah ini ya kalau dari segi bagaimana cara cuci nya kalau bisa jangan mesin cuci walaupun ini rayon jangan mesin cuci walaupun BHS itu juga yang model-model klasik excellent atau kosmo usahakan jangan mesin cuci ya apakah gak boleh ya kalau dari segi dari dari pabriknya memang kalau bisa jangan ya tapi ya ini tapi banyak orang yang menggunakan seperti BHS klasik dan kosmo atau excellent mereka itu cuci nya itu gak mengikuti aturan cuci seperti dicuci dengan soklin atau sabun-sabun ini sama dengan ini di sabun apa gitu tapi gak luntur katanya kalau BHS atau kejubung ini yang saya dapat informasi dari pembeli-pembeli konsumin-konsumin yang beli di Sadi Sarung Surabaya padahal saya tetap mengarahkan jangan Pak jangan pakai sabun jangan di mesin cuci ya gimana lagi Ustaz dengan namanya istri saya gak tahu nah ya begitulah tapi katanya aman katanya aman gak luntur tapi kalau panduan daripadalah ya tetap mengikuti aturan cucian yang sesuai dengan perintah dari PT Sarung ya baik Mirsa ya itu lanjut ini warnanya kombinasi hitam eh warna dasar eh putih kombinasinya ini hijau ya hijau ininya ya hijau banyak-banyak Mirsa ya ini lagi tapi ini perwakilan ini sama dengan yang barusan yang sudah di unboxing banyak intinya ya tapi karena sudah ada warna ya maka gak saya buka semua baik baik Mirsa ya kita jumpa aja kita lanjut ke Sarung selanjutnya yaitu Sarung BTM yang baru datang SHD Sarung Surabaya jangan lupa subscribe hitungkan loncengnya biar antara tidak ketinggalan informasi di SHD Sarung Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya si Terima kasih.